Intro Yo Minasan Spoiler chapter 1106 One Piece telah rilis dengan judul Di Sisimu Dimana pada spoiler kali ini Kita akhirnya tau siapa yang datang dan menghancurkan kapal perang angkatan laut Pada akhir chapter 1105 kemarin Mereka adalah Tapi sebelum saya lanjut jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Oh iya siapa tau ada yang ingin berdonasi Silahkan klik link Saweria yang ada di deskripsi Minasan Setelah semua angkatan laut berhasil kembali ke kapal masing-masing Akhirnya Saturnus dan Kizaru memulai rencananya Yaitu menghabisi semua orang yang berada di pulau Egghead Tanpa terkecuali menggunakan tangannya sendiri Minasan Namun di saat Kizaru bersiap untuk melakukan itu semua Luffy pun muncul dan langsung menyerang Sehingga pertarungan antara Luffy dan Kizaru pun kembali berlanjut Lalu Bonnie pun mempelajari mengenai kebenaran tentang Luffy dan kemampuannya Dimana Bonnie melihat nikah dari dalam dirinya Namun entah mengapa Bonnie justru memiliki wewenang atas perintah Pasifista Sehingga Pasifista pun berhenti menyerang dan mengikuti perintah Bonnie Sepertinya Vegapang melakukan sesuatu dengan chip otoritas ya Minasan Karena hal tersebut Saturnus pun sangat marah dan langsung menyerang Vegapang Kemudian kita pun akhirnya mengetahui siapa yang telah datang Dan menghancurkan kapal perang milik angkatan laut pada akhir chapter 1105 kemarin Mereka adalah Dory dan Brugi dari L Buff Serta para leakers ini mengatakan bahwa di akhir spoiler Keadaan Pulau Egghead menjadi semakin kacau dan brutal Wah apa yang sebenarnya terjadi ya Minasan? Apakah bajak laut Sangs juga datang bersama para pasukan L Buff? Jika benar maka itulah alasannya di akhir spoiler Situasi Egghead menjadi semakin kacau Tapi pada intinya bajak laut topi jerami akan sangat senang Dengan kemunculan Dory dan Brugi terlebih lagi dengan Usop Sayangnya pekan depan One Piece libur ya Oke deh Minasan sampai disini dulu ya Kita tunggu saja spoiler lengkapnya rilis besok Daaaah